Renungan pagi, Bapak kita peduli oleh LNG White, 12 Mei 2019. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha pengasih, maha penyayang, sumber segalanya, yang kami sembah selalu hanya bagi anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, juru selamat dan penebus kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dan berbakti, kami berterima kasih atas kasihmu, dan biarlah sebagaimana kami membaca firman Tuhan, kami dikuatkan, dan nasihat renungguat boleh menolong kami, memahami kehendakmu, dan biarlah apa yang kami baca sepanjang hari ini menjadi kekuatan dan perubahan hidup kami. Rohmu Yesus curahkan agar menuntun kami dalam segala kebenaran, dan berserta kami sepanjang perbaktian ini dari awal hingga akhirnya. Kehendakmu yang jadi, ampuni kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan juru selamat kami. Amen. Renungan kita hari ini berjudul Kehidupan yang kuat. Ayat tema terdapat dalam Yohana 9, ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kehidupan Kristen tidak hanya membiasakan kelemah-lembutan, kesabaran, kerendahan hati, dan kebaikan. Seseorang bisa saja memiliki sifat baik dan berharga ini, namun menjadi tak berdaya dan tak kuat, nyaris tak berguna saat tantangannya berat. Orang-orang semacam itu kekurangan daya dan kesungguh-sungguhan, keteguhan dan kekuatan karakter yang akan menyanggupkan mereka melawan iblis dan menjadikan mereka suatu kekuatan dalam maksud Allah. Yesus adalah teladan kita dalam segala hal, dan ia adalah pekerja yang bersungguh-sungguh dan tekun. Ia menjalani masa kecil dengan suka membantu. Pada usia 12 tahun, ia membantu pekerjaan ayahnya. Antara usia 12 dan 30 tahun, sebelum memasuki pelayanan publik, ia menjalani kehidupan dengan rajin bekerja. Dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah bermalas-malasan. Ia berkata, Aku harus melakukan pekerjaan dia yang telah mengutus aku. Penderita yang datang kepadanya tidak pergi tanpa dilegakan. Ia mengenal setiap hati dan tahu bagaimana melayani kebutuhannya. Perkataan lembut keluar dari bibirnya untuk penghibur. Tidak heran, Yesus adalah penghibur. Menyemangati dan memberkati. Dan prinsip besar kerajaan surga dipaparkan kepada orang banyak dalam perkataan yang begitu sederhana, sehingga dipahami semua orang. Yesus adalah seorang pekerja yang tenang dan tidak mementingkan diri. Ia tidak mencari kepopuleran, kekayaan atau pujian. Tidak juga ia mencari ketenteraman dan kesenangannya sendiri. Ia tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana banyak orang yang mengaku pengikutnya. Pernyataan Kristus atas pelayanan kita adalah baru setiap hari. Betapapun sempurnanya penyerahan kita pada saat pertobatan tidak akan ada guna bila tidak diperbaharui setiap hari. Namun pengabdian yang dilakukan sekarang ini segar, asli, dan berterima bagi Allah. Kita tidak memiliki waktu sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk berada di kakinya sebab hari esok bukan milik kita karena kita belum menerimanya. Namun hari ini kita bisa bekerja bagi Yesus. Hari ini kita bisa menaruh rencana kita dan maksud-maksud kita di hadapan dia untuk pemeriksaan dan persetujuannya. Inilah harinya Allah dan andalah pekerja yang dipekerjakannya. Sudara ku dalam Tuhan tidak cukup latihan lemah lembut sabar, rendah hati, dan kebaikan. Kita bisa saja memiliki semuanya itu namun saat hadapi tantangan berat buyar semuanya. Itu karena kita kekurangan daya dan kekuatan yang memampukan kita melawan setan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam renungan kita pagi ini ada kalimat berikut ini dalam paragraf pertama. Mari kita lihat. Menyawahit menuliskan orang-orang semacam itu kekurangan ini yang kita perlu ingat kekurangan daya dan kesungguh-sungguhan keteguhan dan kekuatan karakter yang akan menyanggupkan mereka melawan iblis dan menjadikan mereka suatu kekuatan dalam maksud Allah. Nyawahit ada gunakan istilah perhatikan yang dalam bahasa Inggris the positiveness and energy yang diterjemahkan menjadi daya dan kesungguh-sungguhan. Namun kita perlu lihat istilah the positiveness sorry, istilah the positiveness dan energy tersebut. Kita perlu gali lagi apa maksudnya. Karena Nyawahit juga gunakan istilah ini dalam buku lainnya. Dan masih berhubungan dengan perilaku Yesus pada waktu dia masih kecil atau masih dalam pertumbuhan. Dan perhatikan juga yang warna hijau yaitu the solidity and strength of character. Karena kalimat ini juga akan muncul dalam urutan yang sama. Mari kita lihat dalam buku Alpha dan Omega jilid 7 sorry, jilid 5 bab 7 alaman 61. Nyawahit tuliskan ketegasan dan tenaga the positiveness and energy keteguhan serta kekuatan watak the solidity and strength of character seperti yang dinyatakan dalam diri Kristus dalam diri Kristus harus dipertumbuhkan dalam diri kita. Dengan jalan disiplin yang ditanggungnya itu juga dan rahmat yang dikerimanya itu adalah milik kita. Di dalam bahasa Indonesia ada variasi pilihan dalam terjemahan. Karena itu kita perlu samakan nada dasar dengan tulisan aslinya. Tulisan asli disebut the positiveness and energy the solidity and strength of character. Kalimat ini digunakan dalam renungan bagi kita serta dalam kerinduan segala sama. Dari kutipan ini Nyawahit jelaskan bahwa kita perlu memiliki sifat positif, kita perlu memiliki energi atau tenaga, keteguhan dan kekuatan karakter seperti yang dinyatakan di dalam diri Kristus. Sebab itu yang menyanggupkan kita melawan iblis dan menjadikan kita suatu kekuatan dalam maksud Allah. Inilah kepribadian Kristus yang perlu kita miliki. Itu sebabnya rohnya itu dilepaskan dari kepribadian kemanusiaan agar ketegasan atau kekuatan atau keteguhan karakternya ini boleh menjadi bagian kita di dalam diri kita. Supaya kita makin mengerti makna daripada roh Kristus itu. Inilah yang dilepaskan itu. Dan itulah yang diberikan kepada kita. Supaya kita memiliki the positiveness, memiliki the energy, memiliki the solidity atau keteguhan, kita memiliki strength atau kekuatan dari karakternya. Karena roh itu apa? Hidup, pikiran, dan karakter. Itu yang diberikan kepada kita. Ini yang perlu kita ingat. Nah kembali ke tulisan dalam renungan kita pagi ini. Mereka yang kekurangan sifat positif, tenaga, keteguhan, dan kekuatan karakter Kristus yang dinyatakan dalam Kristus akan jadi lemah. Jadi istilahnya mereka yang tidak memiliki roh Kristus lemah. Sebab mereka tidak tinggal dalam dia. Mereka yang tidak tinggal dalam dia tentunya lemah. Karena tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak berguna dan tidak berdaya. Orang-orang seperti ini meskipun punya sifat baik dan berharga, tapi saat hadapi tantangan yang berat, pencobaan yang sebenarnya muncul aslinya. Ini dia yang perlu kita ingat. Penting kita memiliki roh Kristus itu. Tapi Yesus tidak demikian. Dia memiliki sifat positif, dia memiliki tenaga, keteguhan, dan kekuatan karakter. Bagaimana caranya? Perhatikan cuplikan berikut. Inilah disiplin yang dia hidupkan di dunia ini. Ini cuplikan saja. Silahkan baca selengkapnya dalam buku Alfa dan Omega Jinit 5, Bab 7, halaman 62-64. Yesus itu seorang hamba yang suka rela. Seorang anak pengasih dan penurut. Mohon maaf, itu seharusnya penurut. Ia belajar bertukang dan bekerja di bengkel pertukangan. Tempat ayahnya bekerja. Dia berpakaian sederhana dengan seksama jaga kesehatan. Tidak sembrono dalam bekerja. Selama hidupnya di dunia, Yesus adalah seorang pekerja yang tekun dan setia. Ia mengharapkan banyak, karena itu ia pun berusaha banyak. Yesus tidak segan menghadapi kesusahan dan kewajiban. Dia memperhatikan orang miskin. Inilah disiplin hidup Yesus, dan inilah seharusnya disiplin hidup kita sebagai yang mengaku pengikutnya. Menyofai tuliskan dalam paragraf kedua dari renungan hari ini. sesuatu yang selaras dengan pernyataan buku Kerinduan Segala Zaman tadi. Yesus adalah teladan kita dalam segala hal, dan ia adalah pekerja yang bersungguh-sungguh dan tekun. Ia menjalani masa kecil dengan suka membantu. Ia menjalani kehidupan dengan rajin bekerja. Dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah bermalas-malasan. Melalui ini semua, Yesus memiliki sifat positif. Inilah disiplin yang membuat dia mempunyai sifat positif. Dia mempunyai tenaga, dia mempunyai keteguhan dan kekuatan karakter. Karena semua latihan ini membentuk dia, mempersiapkan dia untuk pelayanan bagi manusia nantinya. Kemudian, dalam paragraf 3, Nyoafai juga tulis bahwa Yesus adalah seorang pekerja yang tenang dan tidak mementingkan diri. Yesus tidak cari populer kekayaan atau pujian atau mencari kesenangannya sendiri. Nah, pernyataan ini diambil dari artikel dalam Review and Herald 6 Januari 1885 paragraf 4. Mari kita lihat keseluruhan dari paragraf dari artikel tersebut. Nyoafai menuliskan Yang kuning ini yang terdapat dalam renungan kita. Yesus adalah seorang pekerja yang tenang dan tidak mementingkan diri. Ia tidak mencari kepopuleran, kekayaan atau pujian. Tidak juga ia mencari ketentraman dan kesenangannya sendiri. Ini kita bisa lihat dalam renungan kita. Nah, selengkapnya mari kita baca. Ketika pekerjaan hari itu selesai dan dia telah membubarkan murid-muridnya agar mereka dapat mencari istirahat yang diperlukan. Lihat yang biru. Dia sering undur diri ke gunung yang sunyi atau hutan yang sunyi untuk menghabiskan malam dalam doa, mempersembahkan permohonan dengan tangisan yang kuat dan air mata. Dia terjaga semalaman bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk mereka yang dia datang untuk selamatkan. Dia berdiri di antara yang hidup dan yang mati. hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus menjadi teladan dalam bekerja terlebih dia juga menjadi teladan dalam berdoa karena dia seorang yang bertekun dalam doa semalam-malaman dalam tangisan dan air mata. Kenapa dia perlu berdoa? lihat nasihat berikut dalam Reflecting Christ sebagai nasihat bagi kita yang menguatkan. Nyanyah Wai tulis dalam halaman 118 ayat 2 dan 3 tidak ada kehidupan lain yang begitu padat jangan merasa paling sibuk tidak ada kehidupan lain yang begitu padat dengan pekerjaan dan tanggung jawab seperti halnya kehidupan Yesus. namun seberapa sering dia ditemukan dalam doa Yesus adalah orang yang paling banyak yang paling sibuk bekerja di dunia ini dibanding kita semua tapi dia sering ditemukan dalam doa betapa konstan persekutuannya dengan Allah sebagai orang yang bersama kita yang mengambil bagian dalam kebutuhan dan kelemahan kita lihat yang kuning dia sepenuhnya bergantung pada Allah dan di tempat doa yang rahasia dia mencari kekuatan ilahi agar dia dapat maju bersiap untuk tugas dan pencobaan di dunia yang penuh dosa Yesus mengalami pergumulan dan siksaan jiwa dalam persekutuan dengan Allah dia dapat melepaskan beban kesedihan yang menghancurkannya disini dia menemukan penghiburan dan suka cita inilah rahasia teladan hidup Yesus dia seorang yang setia berdoa dan bersekutu dengan Bapaknya untuk mendapatkan kekuatan ilahi Alkitab berkata dalam Markus 1 ayat 35 pagi-pagi benar waktu hari masih gelap dia bangun dan pergi keluar dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana Matius 14 ayat 23 dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang di ketika hari sudah malam ia sendirian disitu hidup Yesus penuh doa dan ini teladan dia bagi kita Yesus adalah seorang pendoa ingat tema besar kita bulan Mei ini agar aku dapat mengenal dia yaitu mengenal Yesus dan melalui renungan hari ini kita mengenal dia mengenal Yesus sebagai seorang pendoa yang setia bagaimana dengan kita nyawai tuliskan pada bagian akhir renungan kita hari ini inilah harinya Allah dan kita adalah pekerja yang dipekerjakannya kita sama dengan Kristus melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan kepada kita oleh karena itu biarlah kita bekerja seperti Yesus dan menjadikan Bapanya menjadi sumber kekuatan kita sumber kekuatan ilahi melalui kesetiaan kita berdoa agar kita memiliki kekuatan hidup yang kuat Tuhan memberkati Amen mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya Allah yang maha besar maha kuasa maha tinggi yang kami sembah selalu hanya melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi juru selamat penebus pengantara penghibur penolong kami pagi hari ini kami bersyukur mendapat nasihat meskipun sederhana singkat dan padat tapi jelas bahwa kami lemah saat menghadapi tantangan besar hak itu oleh karena kami tidak memiliki daya tenaga kekuatan keteguhan karakter daripada Kristus dan itu penting kami terima agar kami boleh menghadapi tantangan dari iblis Yesus memiliki semuanya itu karena dia mempunyai disiplin hidup dia seorang yang rajin dia seorang yang suka membantu dia tidak bermalas-malasan dia disiplin dan mempunyai belas kasih dan semua yang dia mampu lakukan karena dia setiap hari pagi-pagi benar dan malam bahkan semalam-malaman berdoa kepada Bapak mempunyai hubungan konstan dengan Bapaknya berseru dalam tangis dan air mata untuk kekuatan ilahi agar memampukan dia untuk bekerja melayani dan melaksanakan perintah Bapaknya melalui doa ini dia mempunyai kekuatan yang hidup Tuhan campur tangan agar masing-masing kami membiasakan diri untuk berdoa mencontoh telaran Kristus dalam hidup ini karena kami juga pekerjamu engkau memberikan kepada kami tugas untuk kami lakukan sebagaimana Kristus di dunia ini mampukan kami dengan kekuatan ilahi curahkan roh anakmu dalam hati kami agar kami mempunyai daya guna mempunyai energi mempunyai kesungguhan kesungguh-sungguhan dan kekuatan karakter yang ada dalam diri Kristus itu menjadi kekuatan dalam diri kami menghadapi setiap tugas dan cobaan peserta kami sepanjang hari ini karena kamu yang jadi ya Bapak ampuni kami akan dosa dan kesalahan karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami Amen selamat menikmati